Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini. Saya lebih besar dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia. Saya kerja di dunia kuliner dengan panggilan Ibu Roro. Jadi begini ceritanya, waktu kecil saya itu kalau pergi ke rumahnya budek, ke rumahnya nenek, kakek, semuanya itu orang misalnya ditugasin setrika, ditugasin nyapu. Saya selalu memilih tugasnya ke pasar dan memasak. Dan ternyata itu memang mungkin DNA kita, saya itu memang senang memasak. Nah setelah itu ikut lomba masak di SD, SMP, SMA. Nah pada saat saya SD dan SMP, selesai orang sekolah, biasanya kan orang main ya. Kalau saya senang main ke tempatnya orang yang punya jualan. Mungkin saya ikut bungkusin makanan, atau ikut masak, atau ikut rajang-rajang, atau racek-racek. Memang sangat menghidirakan. Saya mendapatkan biasiswa dari pemerintah Perancis untuk sekolah di Paris untuk mengambil dua master dan satu doktoral. Nah pada saat sekolah itu, saya selalu membawa makanan khas Indonesia di acara-acara kampus. Baik itu perpisahan, perkenalan, kelulusan. Nah pentingnya apapun acara kampus, saya selalu membawa masakan Indonesia, yang saya masak sendiri. Kemudian juga akhirnya di semua klub-klub, misalnya klub Amerika Latin, klub Arab, klub Afrika, klub Asia. Semua klub itu kalau ada acara pesta, ngundang saya karena terkenal masakan saya enak. Juga acara-acara di kampus, atau bazar-bazar, saya sering jualan. Saya jualan di bawah menara Eiffel lah, sering banget. Nah akhirnya pada saat saya lulus, saya itu mendapatkan amplop dari profesor saya. Saya pikir amplop itu isinya uang. Ternyata amplop itu isinya adalah voucher untuk saya kursus masak. Masaknya dari mulai kue sampai masakan Perancis. Ya sudah, akhirnya saya ikut kursus. Selesa itu saya tanya ke profesor saya. Prof, kok kasih saya voucher hadiah saya lulus? Kenapa? Kursus masak. Jawaban beliau adalah, kamu pernah bercerita bahwa pada saat krisis ekonomi 1998, banyak sekali PHK, banyak orang akhirnya bikin cafe tenda. Kalau dulu itu jualan, itu adalah dikut angkut tabu, kemudian menjadi favorit. Semua orang pengen jualan. Jadi kalau suatu saat nanti ada krisis di Indonesia, kamu bisa jualan. Dan orang juga percaya, orang kamu telurusan Perancis. Kalau kamu bikin kue Perancis, yang beli juga banyak. Kamu bikin masakan Perancis, pasti orang percaya orang kamu lima tahun di Perancis. Boleh juga, saya pikir. Dulu pada saat saya masih muda, saya tuh kalau gunping rambut, itu selalu di daerah Cipete Raya. Dan saya bergumbang dalam diri sendiri. Wah, kalau saya punya daerah sini, enak juga ya bikin restoran. Eh, ternyata 20 tahun kemudian terwujud saya punya tempatnya. Nah, pertanyaannya, waktu saya selesai rapi-rapi, ada pandemi, ada COVID. Nah, pas COVID, itu semua orang kan takut, malah tutup, malah enggak karu-karuan. Saya berpikir, dalam kesempitan pun pasti ada peluang. Sehingga, karena saya sudah selesai menata restoran ini, yang saya tata sendiri. Kemudian, kokinya adalah pembantu-pembantu saya, yang saya ajarin masak. Karena saya bisa masak, resep dari saya sendiri. Jadi, kemudian, saya awalnya yang mau bikin restoran Perancis, saya langsung berubah pikiran. Lebih baik, karena tidak semua orang bisa mudik, karena COVID kita kan agak lama ya. Saya pikir, kenapa saya tidak menciptakan permintaan. Dengan cara apa? Ya, saya menjual masakan yang ada di daerah-daerah. Supaya orang yang tidak bisa mudik, bisa makan ke sini. Dan saya, karena pernah ke daerahnya, secara ototik saya bisa merasakan bagaimana kalau bikin makanan yang pas selera dengan sana. Pertama, saya ingin melestarikan masakan Indonesia. Saya cukup perhatian, banyak anak muda kita yang tidak tahu masakan Indonesia. Tahunya itu cuma bubble-bubble, cuma geprak-geprak dan seterusnya. Saya ingin supaya ini dipertahankan. Jadi, saya ingin memang ini niche market. Niche market itu ada resikonya. Karena apa? Kita harus menjelaskan kepada orang lain, ini apa gitu ya. Tapi saya bersikap bahwasannya ini tempat-tempat saya. Tujuan saya sosialisasi mempertahankan budaya makanan yang jadu-jadu leluhur kita. Nah, itu memang perjuangan. Kemudian saya ingin menciptakan permintaan. Kalau orang tidak tahu, ah mentoh itu apa, ah pusatnya bungko itu apa. Kita harus tahu, kita didik. Dan saya pikir itulah peluangnya. Nah, sehingga pada saat buka awalnya 1, 2, 3 orang datang. Begitu dia baca menunya ada 100. Dan selalu ada perwakilan dari Sabang sampai NTT. Setiap kota besar saya ada perwakilannya. Memang saya tidak bisa menyajikan semuanya, tapi ada perwakilannya. Nah, jadi saya didik ini anak-anak. Pekerjanya adalah pekerja di sekitar kantin ini. Anaknya, macam-macam. Kita didik bagaimana cara melayani, cara membuat pembukuan, cara melayar pajak, cara stock, semua kita ajarin semuanya. Saya hanya cukup 1 minggu di sini. Ajarin mereka, saya lepas. Dan ternyata, karena ini Miss Margaret, dan memang ini tujuannya tadi mempertahankan makanan lama-lama, orang itu nanya, ini gimana? Ada semua? Ada. Karena kami selalu membuat, adalah 5 dulu awalnya, setiap produk itu 5. Kalau nggak habis, ya saya kirim ke teman, kirim ke saudara, atau saya makan sendiri. Ada banyak makan restoran murah. Tapi kan bahannya, makannya ini namanya sumber asli. Berarti apa? Bahannya itu asli. Warna merah, kita pakai bil. Warna hijau, kita pakai daun suji. Warna kuning, kita pakai labu. Warna umuh, kita pakai buah naga. Intinya, warna-warna semuanya asli, bahannya juga asli. Gulanya pun, kita juga gula tebu. Karena banyak di pasaran, gula rafinasi, misalnya. Nah, intinya semua kita bikin asli. Tiga tahun lebih, Alhamdulillah bertahan. Dan bahkan, fakori dari kami adalah, kalau kita bikin menu, menunya adalah menu nama daerah. Jadi misalnya ada orang pesan, catering. Cateringnya apa, Bu? Nggak nyebut isinya. Menu Salatiga, Menu Semarang, Menu Ternate, Menu NTT. Jadi, nama-namanya adalah nama-nama daerah yang kita, yang kita ini, yang kita, ini kan ya, yang kita promosikan kepada mereka. Akhirnya, pelanggan kita, itu adalah orang-orang senior. Kalau orang senior itu, duitnya tebal, gede. Kalau ke sini makan, bawa banyak teman, bawa banyak orang. Akhirnya, Alhamdulillah, bertahan sampai sekarang. untuk yang teman-teman pengen memulai bisnis, sebaiknya memang, nggak perlu takut, orang itu gimana, itu gimana ya. Yang penting, survei dulu, cari, dilihat di marketnya seperti apa, cocoknya apa, bisanya Anda apa. Nah, barulah, kalau Anda memang mau buka, bisa mulai di rumah, atau di teras, atau nyewa, atau pakai teman, terserah. Jadi, menurut saya, tidak ada kata terlambat, karena apa, bagaimanapun yang namanya makanan, rasa itu tergantung dari masing-masing orang. Kalau rasanya enak, pasti orang balik, dan dia merekomendasi ke orang lain. Kulineri tidak ada matinya, selalu berkembang, selalu ada modifikasi, selalu di inovasi, baik itu jenis makanannya, baik itu bentuknya, tapi sebenarnya, pakemnya adalah sama. Bahan-banyak juga sama. Sekarang ini, banyak orang mau mulai usaha terkendara modal. Nah, itu bisa dimulai dengan apa? Dekat modal sendiri, misalnya apa? Mulai jualan online, atau mulai jualan open PO. Dibuka, kemudian jual ke sana kemari, itu juga bisa. Bisa juga, misalnya apa? Anda misalnya, nggak bisa bu, saya harus beli ini, beli itu. Sekarang ini ada yang namanya kur, ya, Kedit Usaha Rakyat. Itu syaratnya mudah, yang penting belum pernah mendapatkan pinjaman. Kemudian juga, Anda bisa juga pinjaman ke lompok, Anda bisa juga ke fintech, ya, atau Anda misalnya, patungan sama teman-teman Anda, bikin apa dulu yang kecil, lama-lama menjadi besar, setelah besar banyak orang tertarik, gitu ya. Jadi, sebenarnya modal itu, dibilang kendala juga iya, dibilang kendala juga tidak. Karena kita tuh kalau mau, mulai dari open PO juga bisa kok, mulai di rumah juga bisa kok, sebenarnya, jangan langsung memikirkan, kamu punya grade di mall, ya. Kita bertahap juga, kalau usaha itu. Ini supaya kita bisa menikmati prosesnya. Lain sumber asli kuliner Tempo dulu, saya juga punya kedai seminyak Citarasa Asia di Klaten. Orang bingung, di Klaten kok menunya malah internasional? Karena saya ingin memberikan pengalaman yang berbeda dengan mereka. Dari kedai sumber asli kuliner Tempo dulu di Jakarta ini, khusus untuk masakan dari Sabang sampai RTT. Kemudian kalau untuk di Klaten, namanya seminyak gede Citarasa Asia, khusus untuk masakan-masakan luar negeri. Karena saya ingin memberikan experience yang baru, tapi harganya murah meriah, Rp15.000, Rp10.000 itu bisa dapet sushi, bisa dapet ramen, bisa dapet galku, sudah macem-macem. Satu, bisa menciptakan permintaan, sehingga konsumsi orang bisa meningkat, dengan demikian ekonomi jalan. Yang kedua, membuka lapangan kerja, menerap penaga kerja. Dan yang ketiga, kontribusi, membayar pajak kepada negara. Jadi menurut saya, teman-teman, dengan membuka usaha, kita menciptakan permintaan, ekonomi jalan, menerap penaga kerja, dan kita menyumbang pajaknya kepada negara. Mungkin teman-teman, tidak perlu takut terlambat memulai, kapanpun bisa, karena yang namanya selera, itu setiap orang beda-beda. Dan selera itu bisa Anda ciptakan, atau bisa Anda sesuaikan dengan selera konsumen. Terima kasih. Hai, saya nama Anne Kang, dan saya dari BC, British Columbia. Saya sangat senang untuk mengundang Indonesia hari ini, dengan keluarga saya. dan saya sangat hati-hati, dengan hospital yang saya lihat di sini. Makanan sangat sederhana. Saya tahu bahwa Indonesia, Indonesia food, adalah sangat sederhana, terutamanya dari BC, banyak teman-teman saya memasak Indonesia, tapi untuk mencoba di sini, Indonesia, itu sangat adik. Jadi saya sangat berhati-hati. Terima kasih banyak untuk hospital. Terima kasih telah menonton!